Pemirsa seluruh logistik pemilu yang dikirim dari KPU Pusat sudah sampai ke gudang logistik pemilu di Sambas. Seluruh logistik pemilu akan didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Sambas 7 hari sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Proses pendistribusian logistik pemilu yang akan dilaksanakan 7 hari menjelang pemungutan suara ke seluruh TPS di Kabupaten Sambas saat ini dalam masa persiapan hingga hari ini seluruh logistik mulai dari bilik suara, kotak suara, surat suara, dan blanko C1 siap untuk didistribusikan ke seluruh TPS. Pasubah Keuangan Umum dan Logistik KPU Sambas, Sam Sulhadi mengatakan beberapa logistik untuk sejumlah kecamatan telah selesai dikemas. Terakhir pengemasan formulir C1 untuk isian jumlah suara yang masuk telah selesai menjalani proses penyortiran guna memastikan formulir C1 dalam kondisi yang baik. Sam Sulhadi memastikan 7 hari sebelum pemungutan suara seluruh logistik sudah mulai didistribusikan ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sambas. Memasuki musim penghujan yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah menjadi pertimbangan KPU dalam pengiriman logistik. Daerah yang jauh dari terdampak banjir akan diprioritaskan untuk dikirim terlebih dahulu. Jadi selesai kawan-kawan PPK parking, rencana kita sudah pengesetan, pengesetan C1 ukuran A4 untuk rekap. Jadi insya Allah mudah-mudahan logistik di dalam kotak itu akan terpenuhi semuanya. Jadi hamil tujuh kita usahakan logistik dah bergeser ke Kecamatan. Guna menghindari kerusakan sampai ke tempat tujuan logistik akan dikemas dalam kantong plastik besar. Hal itu dimaksudkan agar logistik yang dikirim tidak basah saat pengangkutan melewati wilayah yang dilanda banjir. Beberapa daerah rawan banjir seperti Desa Satai, Kecamatan Sejangkung, Selakau Timur, Desa Serat Ayom, dan Maribas di Kecamatan Debas dan Kecamatan Galing diupayakan menjadi prioritas pengamanan logistik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.